Intro Oke, teman apa kabar? Senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada Dan kali ini saya akan ngobrol dengan seseorang Yang sudah ada di sebelah kanan saya di samping saya Namanya adalah Meilang Walaupun itu bukan nama aslinya Jadi oke, betul ya bukan nama aslinya Meilang Iya itu panggilannya si Meilang Panggilannya Meilang Tapi nama aslinya kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa Nama aslinya apa sih? Maria Erviliana Maria Erviliana, belakangnya? Reza Jadi panggilannya Meilang tapi nama aslinya bukan Meilang sebetulnya Kenapa dipanggil Meilang? Karena katanya mirip perempuan Chinese gitu ya, betul ya? Dari kecil ya? Iya itu nenek sih yang namanya Meilang Tapi Meilang sendiri nggak ada darah Chinese ya? Untuk langsung aku tahu sih nggak ada sih Nggak ada ya? Tapi nggak tahu kalau di belakang-belakangnya Oh, oke Jadi mungkin Anda yang belum tahu siapa Meilang Meilang adalah putri dari Bunjon Bunjon K Lebih tepat ya Nah, betul ya? Iya Meilangnya putri atau anak keberapa? Aku anak pertama dari lima bersaudara Dari lima bersaudara Sekarang umur kurang lebih? 28 28 Sensus aja kita nanya 28 Masih sendiri ya? Masih single Nah, mungkin saya ingin tahu tentang Sekarang kan memang lagi heboh kasusnya papa Tapi saya cuma ingin tahu justru Dari sisi lain dari seorang Bunjon Bunjon K Menurut Meilang sosok seperti apa sih beliau? Sosok papa yang sekarang itu Menurut saya sangat-sangat perubah sekali Dari masalah Dibanding Dulu ya? Iya Di mana kira-kira perubahannya? Perubahannya mulai dari care-nya sih Dulu sih perhatiannya Dulu perhatian, sekarang jauh lebih perhatian banget sama keluarga Seperti apa misalnya contohnya yang Perhatian kepada keluarga belakang ini akhir-akhir Dari saat kita bangun pagi aja Dulu kalo misalnya itu Pagi-paginya nih Pas pulang dari Nusa Kambang kan Besoknya tuh pagi-pagi aku langsung dibangunin Karena kan kamarku di atas Apa naik ke atas Itu jam berapa ya? Jam 6 paginya pokok udah ketok pintu Oh gitu Udah ketok pintu Kak ayo bangunin Nah kita berdoa Terus habis itu kita Nari pagi yuk Oke Dan itu Dulu memang sudah perhatian Sekarang lebih perhatian lagi Lebih perhatian lagi Apa yang Umelan rasakan gitu Dengan-dengan perhatiannya Bapak saat ini Sebelakangan belakang ini Sangat bersyukur banget ya Sama Tuhan Perhatiannya Bapak sih Sungguh luar biasa Iya Kita bisa sama-sama Doa sama Bare-bareng Jadi Sebelakangan ini Lebih religius ya Bapak ya Oke Dan itu perubahan yang dirasakan Memang Sangat-sangat signifikan Nah Apalagi yang seingat Seingat Melan Yang perubahan yang dialami Papa nih Setelah Khususnya sejak terakhir dari Musa Pembangan ya Dimasak tim Papa Oh gitu Oh bisa masak ya Iya Bisa masak Udah enak banget Oh iya? Masakan apa biasanya? Ya itu kita biasa Sarapan di salad kan Itu dari Papa Papa yang ngajarin Iya Oke Coba yuk kita Dikin stick yuk kita Ke supermarket Sama-sama Dan itu Kesemua anak ya Iya Ke lima-limanya seperti itu ya Iya Yang paling kecil adiknya Umur berapa sih sekarang? Kaylan Setelah dia Umur Sekolah? Sekolah apa? SMP, baru mau SMA Oh baru mau SMA Baik-baik Kita 15 tahun 16 tahun Oh dia udah besar juga ya Iya Jadi perhatiannya Sangat-sangat Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Jadi masak sama-sama dan lain sebagainya Tapi kalo Melan dari kecil Yang Melan ingat dari karakter Papa itu yang Yang terhadap keluarga yang paling membekas Apa sih? Selain yang sekarang kan lebih care lagi Dulu Dulu tuh seperti apa? Yang untuk sekarang Membekas banget Iya, iya yang membekas Yang dulu-dulu gitu Selain perhatian Apa sih sifat Papa yang Melan ingat? Berdoa sih Terus kalo misalnya kita apa-apa Di ujungnya kita Firman Tuhan Oh gitu Jadi sekarang lebih sering lagi Tentunya berdoa ya Tapi dari dulu juga seperti itu Kalo dulu untuk sebelum kejadian Papa di Indonesia Kambangan Hmm Enggak Oh sekarang berubah sekali ya Sangat sangat berubah Sekarang berubah sekali ya Kalo berdoa paling ya Enggak Papa yang pimpin Oke Kalo sekarang Papa yang pimpin Oh pimpin langsung Dan bagus banget doanya Papa Wow Nah selain itu Papa kan dikenal sebagai sosok yang tegas Ya kan Seperti apa sih seorang Bung John Kay Di mata Melan ini Soal ketegasannya gitu kan Soal ketegasannya Papa Kalo emang menurut dia nggak baik buat aku Pasti dia langsung ngomong Tegas sih Menurut saya Kalo enggak, enggak Kalo iya, iya gitu kan Dan itu dirasakan Melan Apa itu Apakah Bersyukur dengan Ketegasan seorang Papa, seorang Bung John itu Atau bagaimana Bersyukur Bersyukur banget Nah Selama ini kan pasti Melan umur 29 Pasti Sudah pernah punya pacar lah Saya nggak tau ya Pasti pernah lah ya namanya Pernah nggak reaksi Papa Waktu pertama kali Misalnya Kamu pacaran Kamu ngomong nggak ke Papa Pak, aku punya pacar Kau gimana Harus ngomong Harus ngomong? Iya Terus kalo kamu ngomong Karena pengalaman kalo nggak ngomong Pak, kamu marah Oh marah? Iya, jadi kalo misalnya emang ada teman dekat Atau mau gimana Harus dikenalin Harus dikenalin Harus dikenalin Jadi pokoknya kalo udah ada pacar Ngomong langsung Ngomong langsung Biasanya reaksinya gimana? Tanya-tanya nggak? Siapa? Anak mana atau tinggal di mana? Tanya-tanya Pertama emang Sebelumnya emang Pada tadi kan Pak, kok anak Orangnya tegas kan Kebawannya emang tegas Tapi Ya udah nggak lama-lama Ngomongnya santai Oke Lalu Kalo dengan Panggilnya Mama ya Emang Gimana perlakuan seorang Papa Ternadap Mama itu gimana sih? Care Care juga ya Biasanya sama kalo kita sendiri Mama bawel nggak ke Papa? Itu bawel Misalnya kayak gimana? Ya namanya ibu-ibu gimana sih Kalo bawel Kalo nggak suka Ya udah nggak suka Tapi kemana ya? Papa biasanya Takut nggak sama Mama? Hehehe Agak debat sih Oh agak debat Agak debat Lama-lama eh Menter lagi Oh jadi Mama berani debat ya Papa Agak debat sih Hahaha Oke Nah Dari sekarang kan kita tahu Bahwa Papa Sedang ada kasus Apa sih harapan Meylan dan keluarga Terhadap Terhadap kasus ini Terhadap Papa Sebenarnya apa sih yang diharapkan? Harapan aku sebagai anak Dalam kasus ini Ya semoga kasus ini cepat selesai dengan baik Diselain juga kepada Ah kami keluarga juga percaya kepada polisi Akan bertindak profesional Iya Dan juga untuk Karena emang ini kasusnya emang kasus keluarga Iya Kebaiknya diselesaikan emang secara keluarga baik-baik Oh oke Mulai menjalani kehidupan yang baru betul-betul ya Mulai bertobat dan lain sebagainya Dan mulai juga Konser terhadap kesehatan ya Lalu Oke Satu pertanyaan terakhir mungkin Kira-kira Kalau Meylan Ditanya Apa sih yang Yang apa namanya Diinginkan dari 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 kasus ini Bagaimana sih Apa sih Dari kasusnya Ya apa yang Meylan inginkan dan keluarga inginkan Dari Dari yang sekarang diambil papanya Apasih sebetulnya Apakah ingin selesai cepat atau apa Kasusnya Kalau ingin dibilang selesai cepat sih pengen Karena aku pengen Karena kan sebelumnya tahun aku udah Tunggu papa Kurang lebih hampir 8 tahun yang Terpisah Waktu yang kumpul Belum juga Setahun Tapi papa udah Diambil lagi Maksudnya di Kembali lagi Sudah Pisah lagi Pisah lagi Ya harapannya pengen Kumpul bersama-sama lagi sih Tanpa pisah-pisah lagi Gak ada lagi Kasus-kasus kayak gini Setiap kejadian kemarin Sempat ketemu Sempat ketemu sih Buat antar-antar papa makanan Ada pesan apa Dari beliau Papa bilang Kakak harus sabar Harus tegar Harus kuat Ini cobaan dari Tuhan Ya itulah Orang mau berubah Orang udah berusaha Untuk mendekat ke Tuhan Pasti ada aja cobaannya Yang namanya bayi do Jadi Ada yang ingin disampaikan terakhir Melan Untuk yang penonton Dan lain sebagainya gitu Untuk yang terakhir Pesan sih Saya minta Dukungan doanya Supaya masalah ini Kasus ini Terselesaikan dengan baik Dan Kami sekeluarga Bisa berkumpul bersama kembali Itu aja ya Itu Iya Oke Terima kasih Melan Sudah ngobrol-ngobrol dengan saya Ya kita Sama-sama doakan Supaya kasusnya selesai dengan baik Bapak bisa berkumpul kembali dengan keluarga ya Dengan mama dan anak-anak Baik teman dimanapun anda berada Terima kasih telah Menyaksikan tayangan ini Saya Sony Telung Sampai ketemu di lain kesempatan Terima kasih Melan Sub indo by broth3rmax